Intro Tanggal 17 Maret 2019 Yogyakarta diguyur hujan yang tak henti-henti nyaris seharian Malam hari sekitar pukul 22 Tiba-tiba muncul suara gemuruh dari makam Raja-Raja Mataram Di Pajimatan, Desa Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Bagian halaman calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X pun Longsor dengan lebar sekitar 50 meter dan kedalaman sekitar 100 meter Jelas sebuah kelongsoran yang luar biasa Apalagi terjadi di makam Raja Bagaimana kisahnya dan bagaimana keadaan calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X saat ini? Calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X sebenarnya sudah mulai dibangun pada tahun 2017 Pembangunan dilakukan dalam 3 tahap Pada tahap kedua sebenarnya sudah ditemukan kerusakan-kerusakan di beberapa titik Seperti dikutip solopos.com 15 November 2017 Pengageng Puroloyo Makam Kota Gede dan Makam Raja Mataram di Pajimatan Imogiri KRT Hastono Nengrat mengatakan Pada pembangunan tahap kedua juga sempat terjadi kerusakan yakni dinding yang ambrol dan kesalahan bangunan cungkup yang menggunakan rangka baja ringan Rupanya kerusakan ini menjadi salah satu benih masalah pada bangunan calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X tersebut Pada hari Minggu 17 Maret 2019 Hujan seperti tak enggan berhenti mengguyur wilayah Yogyakarta termasuk daerah Imogiri Dan bangunan calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X itu pun ambrol dan ikut longsor Menurut abdi dalam penjaga makam tersebut Joko Nugroho seperti dikutip detik.com 19 Maret 2019 Bangunan itu ambrol karena fondasinya retak dan tergerus secara terus menerus oleh air hujan Perbaikan dan pembangunan ulang pun terpaksa dilakukan Setelah dua tahun lebih kompleks calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X itu Kini sudah mulai tampak kokoh dan megah meski belum selesai Ketika kami mengunjungi lokasi itu pada tanggal 25 Desember 2021 lalu Tampak sedang ada aktivitas pembangunan di calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X Menurut salah satu pekerja pembangunan sudah dimulai sejak November 2021 dan targetnya selesai pada Desember 2021 Namun nyatanya pembangunan belum bisa diselesaikan sesuai target waktu molor lebih lama Menurut pekerja masih banyak yang harus diselesaikan dan kemungkinan pada Januari 2022 baru bisa selesai Sebab katanya pembangunan kompleks itu dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar memperhatikan kualitas Berikut sekilas penampakan calon makam Sri Sultan Hamengku Bonos X Sedangkan sisi dalam yang merupakan bangunan cukup untuk makam tidak boleh dipotret atau direkam Cungkup itu berupa bangunan dengan pilar kayu jati dan dinding kaca yang kelak menjadi makam Sri Sultan Hamengku Bonos X Sedangkan di sebelah timurnya ada bangunan terbuka untuk makam keluarga yang sudah diberi tanda atau plot kotak-kotak untuk makam November mulai mulai dibangun Nampungnya Januari Pintan pegawai pak Pintan pegawai Satu kelompok pintan Berarti 40 Yang satu kelompok 50 Januari harus selesai Satu kelompok 55 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton